Terima kasih pemirsa dan kembali di kabar siang. Penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat atau TAPERA yang ditanda tangani oleh Presiden Joko Widodo menuai pro-kontra di masyarakat. Pengusaha dan pekerja kompak menolak pemotongan gaji 3% untuk TAPERA. Dan berikut pemirsa merupakan pernyataan dari Presiden Konfederasi Serikat Buruh Indonesia, Said Iqbal, dan juga Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APINDO, Sinta Kamdani. Tanya-tanya, TAPERA ada nggak yuran negara? Nggak ada. Ini sama aja, tanggung jawab negara dikasih kepada rakyat, buru dan pengusaha. Kalau kita mengacu pada program MLT yang bantuan perumahan, dia ada jaminan hari tua, itu nggak kena. Kalau perumahan, ya harus perumahan. Pertanyaan yang kedua, setelah tadi nggak ada tanggung jawab negara, pertanyaan yang kedua adalah, kalau kita ikut program TAPERA sebagai tabungan sosial, apakah nanti, apakah saat pensiun atau terpihak akan ada kondisi tertentu, uang yang ditabung itu bisa beli rumah nggak? Kalau nggak bisa beli rumah, ya buat apa TAPERA? Jadi kami agak kaget-kaget tau-tau muncul PP ini yang mungkin sebelumnya kami sudah berikan masukan-masukan kepada pemerintah gitu. Kenapa harus menambah iuran lagi, sementara sudah ada existing fasilitas yang bisa dipakai untuk perumahan. Jadi kalau kita lihat di PPJS Ketenagakerjaan, itu kan ada komponen jaminan hari tua, ya. Jadi jaminan hari tua itu ada yang namanya manfaat layanan tambahan, MLT. Jadi perumahan itu sebenarnya masuk ke situ, 30% daripada nilai dari JHT. Jadi JHT sekarang itu sekitar 460, jadi 138 triliun itu bisa dimanfaatkan untuk memakai untuk perumahan. Nah, jadi kalau kita lihat ini ada duplikasi dari sisi itu. Untuk membahas mengenai tabungan perumahan rakyat ini, Pemirsa, kita telah bersama dengan pengamat kebijakan publik, yakni Agus Pambagio. Selamat siang, Pak Agus. Selamat siang, Wili. Ya, Pak Agus, pemerintah ini kan secara sepihak mengharuskan karyawan swasta dan juga pekerja mandiri untuk menjadi peserta dari TAPERA. Nah, tidakkah seharusnya swasta maupun wira swasta ini ditanyakan pendapatnya terlebih dahulu sebelum kebijakan yang mengikat ini dibuat? Bagaimana pendapat Anda, Pak Agus? Gini loh, ini kan kita diperang sama Presiden. Karena ini kalau kita baca di PP21 2024 itu masih ada beberapa keputusan peraturan Menteri dan peraturan Kepala BP TAPERA yang seterusnya. Sehingga itu lagi sampai jadi begitu, kita dapat dipertebarkan diisi itu. Kalau sekarang cuma PP, PP itu menangani semua kementerian yang terkait. Ada dalam negeri, desa, keuangan, BUMN, dan sebagainya. Nah, kalau sekarang cuma tertulis di PP seperti itu. Mekanisnya bagaimana? Nggak tahu, kita tunggu kan ada Menteri Keuangan juga, gitu. Oke, tapi tidakkah seharusnya pihak swasta maupun wira swasta ini ditanyakan lebih dahulu, Pak? Penting atau tidak nih pendapat dari mereka sebelum kebijakan yang mengikat ini dibuat? Ya, itu. Makanya kan saya selalu bilang juga di peraturan itu lakukan konsultasi publik. Jangan setelah dibuat baru melakukan sosialisasi. Konsultasi publik itu yang menjadi penting. Tanyakan, kalau dulu Bapak Pertarum itu kan hanya untuk ASN. Terus kemudian yang sudah tahun 2020 sudah masuk semuanya, dan sekarang diperbarui lagi. Nah, itu kan, apa nama, itu kan waktu membuat peraturan undang-undangnya pun kan atas susulan fraksi PDIP, kalau saya tidak salah, yang mengusulkan. Nah, jadi sekarang tanyakan dulu lagi sebelum peraturan pelaksanaannya PM-PM yang diterpikirkan oleh berbagai kementerian itu terkait dengan TAPERA ini keluar, gitu. Kalau sekarang kita bahas, kita hitung tiga setengah memang aneh, itu sangat aneh. Nah, saya belum bisa berkomentar dari sisi kebijakan ketika peraturan pelaksanannya belum ada, kan gitu. Tapi kalau-kalau dari ekonom, dari hukum, dari mana, silahkan. Itu memang kita masih mengira-ngira saja semua. Itu pendapat saya. Tapi menurut penilaian Pak Agus Pambagio ini, apakah akan ada manfaat atau nilai positif yang kira-kira bisa didapatkan oleh masyarakat? Atau hanya sekedar penambahan besaran pemotongan penghasilan saja, Pak, tanpa ada manfaat yang real? Ya, kalau saya melihatnya, dengan melihat dari PP-nya, itu tidak ada manfaatnya, karena tidak jelas. Ya kan, nanti bagaimana, sebanyak ditanyakan, kalau saya sudah punya rumah, apa emang harus terus lambung? Kalau sudah punya tanah, tidak punya rumah, bolehkah di taman, di tanah itu? Peraturnya belum ada yang ngatur, itu semua kita bertanya. Dan itu saya pikir bisa jadi salah satu konsultasi publik untuk pemerintah mereview lagi isi dari PP itu. Kalau soal manfaatnya, kita juga belum tahu. Misalkan banyak tuh yang setian ribu rupiah dikalikan setahun, dikalikan 30 tahun, keluar setian. Apa iya begitu? Itu kita belum tahu. Saya dari sisi kebijakan, tidak bisa komentar karena angka perhitungannya itu belum ada. Belum ada PMK-nya yang menjelaskan itu. Atau keputusan badan BPTRA itu, Bapak TAPERA itu. Itu, soal manfaatnya harusnya ada. Tapi sepertinya apakah ada subsidi lagi pemerintah? Kalau enggak, kan enggak mungkin. Uang cuma katakan 50 juta, kira-kira 30 tahun lagi dapat rumah. Rumah apa? Kan itu TAPERA-nya harus mengembangkan itu, menanamkan uang itu di bursa, di macam-macam. Supaya uang itu besar. Nah, nanti kalau sudah besar, apakah serimanya 50 juta itu atau begitu nyicir rumah, ada subsidi dari pemerintah. Itu juga saya belum tahu karena belum ada peraturan Menteri Keuangannya. Baik, Pak Agus. Ini tentunya kebijakan ini menuai sorotan ya dari masyarakat, muncul pro dan juga kontra. Nah, karena sebelumnya juga kita tahu ada skema serupa, ya nih, jiwa seraya yang ternyata gagal. Nah, kalau Pak Agus sendiri melihatnya, apakah nanti TAPERA ini ada potensi kebijakan ini akan gagal atau merugikan masyarakat, Pak Agus? Ya, sangat, sangat. Karena kita kan, apa, orientasi kita kan selalu seluruh pejabat Republik, kita kan korupsi. Ya, di kepalanya bagaimana saya dapat untung X persen dari biaya itu, kan semua di, apa, itu dihitung. Jadi, untuk gagal seri jiwa seraya, seperti apa itu, asap, dan sebagainya, pasti atau ya katakan 90 persen akan terjadi. Ya kan, kalau modelnya seperti ini, kita anggap saja peraturan yang dikeluarkan mirip-mirip dengan apa yang gagal untuk jiwa seraya, untuk asap, untuk tas, macem-macem lah. Abungan itu, akhirnya kan masyarakat juga yang rugi. Sampai sekarang kawan-kawan yang dana pensiunnya dari jiwa seraya tidak terima atau terima sedikit. Ada yang di mana juga tidak utuh. Itu akan terjadi, apalagi itu masih ketidakjelasan dengan peraturan pelaksanaannya yang seperti apa, kita belum tahu. Berarti ada potensi gagal jika memang peraturan pelaksanaannya tidak jelas begitu ya, Pak Agus, ya? Sangat, sangat. Kalau sudah jelas pun karena hobi kita korupsi, ya pasti juga bisa dikelapkan. Baik, Pak Agus, kalau ini kan asosiasi pengusaha dan juga serikat buruh, ini sudah menolak potongan sebesar 3 persen gaji untuk tapera. Nah, apa ini sebenarnya yang bisa mereka ini perbuat untuk menolak aturan yang mengikat tetapi memberatkan menurut mereka? Batalkan saja, ini kan PP, ya kan? Batalkan saja lewat MA, kemudian sama-sama melakukan gugatan. Baik, jadi masih bisa nih, Pak? Kira-kira masyarakat mungkin menolak aturan ini begitu ya? Ya, masih kan masih balam hitungan berapa hari. Bisa, lakukan saja semua asosiasi melakukan usulan itu ahli hukum lah, saya bukan ahli hukum ya. Saya lakukan itu gugatan dan yang penting dari sisi kami, dari sisi saya itu batalkan saja dulu. Lalu dibahas dengan baik. Baik, Agus Pambagio yang merupakan pengamat kebijakan publik, terima kasih atas waktu dan juga wancarnya, Pak Agus. Terima kasih.